Sikap Syahrini jadi bumerang, ibu mertua yang biasa puji Syahrini kini tak terlihat lagi netizen ibunya malu. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Keretakan di antara Syahrini dan ibunya Reino Barak mulai mencuat ke permukaan, setelah Syahrini tak pernah lagi umbar kedekatan dengan keluarga besar suaminya itu. Bahkan ketika mengucapkan Mother's Day pun, Syahrini hanya mengucapkan pada ibu kandungnya saja, tidak pada ibu mertuanya. Hal itu bisa terlihat dari postingan story Luna Maya yang mengunggah foto ibunya seorang diri dengan keterangan yang tercinta mama. Lantas hal itu pun diunggah kembali di sosial media akun gosip dan menyinyir 9ribon 999. Tak ayal postingan itu pun mendapat banyak komentar negatif karena tak terlihat mengucapkan Mother's Day pada ibu Reino Barak. Kemarin itu Mother's Day kok cuma Mama Cetar? Mama Restu gak di post awal-awal nikah aja post foto Mak Cetar berdua. Mak Restu buat mengucapkan Happy Mother's Day kemana Mak Restu? Tulis netizen. Netizen pun mengomentari ketika Syahrini berlebaran di Singapura hanya dengan suaminya. Untuk keluarga besarnya pun tak pernah terlihat merayakan bersama. Mana nih foto lebaran bersama keluarga besar suami dan kakak Ipar tercinta? Udah berapa kali lebaran belum pernah lihat komentar yang lain. Tak hanya itu netizen pun berpendapat jika kakak Ipar Syahrini malas berteman dan ibunya sudah tak lagi memberikan restu. Iparnya juga ogah temenan di medsos sama orang kayak dia. Gelah banget di kehaluannya komentar netizen. Ibu mertuanya aja udah nyabut restunya. Ada yang bilang karena Masa lalu mantu terrestunya itu yang terbongkar. Akhirnya di tempat gym dan aerobik mertuanya jadi bahan obrolan. Mungkin kali ia dan ibu mertuanya malu tulis netizen. Dulu bela Syahrini mati-matian nasib asisten pribadi yang lama tak terlihat jadi sarotan. Sosok kita dulunya selalu pasang badan dan loyal pada Syahrini sekeluarga. Lama tak terdengar kabarnya terkuat aktivitas kita di saat Syahrini sedang di Singapura bersama Reino. Syahrini dan Aisyarani diisukan sedang renggang baru-baru ini. Fan Syahrini sempat menyendir keras adik idola mereka terkait isu parasit. Fan Syahrini agaknya senang karena lebaran kali ini idola mereka memilih pergi bareng Reino Barak ke Singapura. Padahal biasanya Syahrini dan Reino merayakan lebaran di Indonesia bersama keluarga besar. Menanggapi rumor tersebut Syahrini dan Aisyarani memilih bungkam. Di sisi lain asisten pribadi Syahrini, Ita juga sempat jadi bahan perbincangan. Tak disangka-sangka Ita yang lama tak terlihat rupanya masih akrab dengan keluarga Syahrini. Dalam video yang beredar, Ita terjidup sedang joget TikTok bersama Aisyarani dan kakak ipar Aisyarani dan Syahrini Lala Nurlela. Ketiganya akrab bak besti di saat Syahrini dan Reino sedang berada di luar negeri. Namun bukan cuma itu, Ita juga sempat disentil letter saat sesi makan malam. Ia diduga merokok saat duduk agak jauh dari Aisyarani yang sedang hamil muda. Melihat video tersebut, letter sempat kepo soal nasib Ita saat ini. Pasalnya Syahrini sudah lama tak bekerja di dunia hiburan setelah menikah dengan Reino Barak. Kalau ngerokok gak masalah guys, yang jadi masalah kalau dia minum alkohol dan makanan haram lainnya. Soalnya gak sesuai sama postingan IG dia yang berhubungan dengan agama dan ayat-ayat Al-Quran. Tolong buddha kurang-kurangin makan. Dan alkoholnya ya kata letter. Ita tuh siapanya sih tutur letter. Sekretaris Syahrini sekarang sekretaris betir. Tebak letter. Sebelumnya Ita sempat ikut membela Syahrini yang kerap diterpah isu miring salah satunya terkait dugaan menunggap pajak. Hmm gak ada tuh kemarinkan Mbak Syahrini udah selesai pajak yang amnesti-amnesti itu. Kata Ita. Baru-baru ini tapi kalau itu biasanya konsultan pajak kita biasanya yang urus. Bukan cuma itu, Ita juga pasang badan ketika Syahrini disentil pria bule yang mengklaim sebagai ayah angkatnya. Aku kenal itu si opak ini sama sekali gak main media sosial. Sama sekali gak main media sosial ya. Karena aku tahu dia main media sosial pas ada kasus ini ada di percakapan. Setelah aku baca alurnya dia mau cari followers. Sindir Ita. Pelakuannya tak beda jauh dengan Luna Maya, Syahrini tak sengaja keceplosan ungkap pernah menginap di rumah sosok pria ini. Hingga tidur bareng. Syahrini belum lama ini tak sengaja membeberkan tentang masa lalunya. Rubahnya sebelum hijrah seperti sekarang ini ia juga sempat merasakan dunia gelap. Dimana ia mengatakan juga sering datang ke klub malam. Sebelumnya sempat beredar kabar mengejutkan soal Syahrini. Netizen pun ramai-ramai menuding jika sebetulnya sikap Syahrini tak beda jauh dengan Luna Maya. Baru-baru ini ia kembali membongkar sisi gelapnya kehidupan sebelum menikah. Diakuinya ia juga pernah terjun merasakan bagaimana sisi gelap kehidupan hingga sering tidur di rumah seorang pria. Bahkan ia juga mengaku tidur di rumah pria tersebut. Semua ini diungkap oleh Syahrini dalam kanal Youtubenya dengan judul Syahrini Buka-Bukaan. Syahrini bercerita tentang sahabatnya yang juga seorang desainer, Dhani Satriadi. Ia mengatakan kalau pertemannya dengan Dhani sudah sejak 15 tahun lalu. Ia membeberkan sewaktu sekolah sering menginap di rumah Dhani Satriadi. Hal itu dilakukannya karena Syahrini belum memiliki rumah di Jakarta. Sehingga harus menempuh jarak jauh dari Bogor. Hal itu kita berteman udah 15 tahun ceritanya dari zaman Jahiliyah sampai mau hijrah amin. Dhani ini dari zaman sebelum jadi penyanyi pas kuliah aku tuh sering nginepnya kalau di Jakarta di rumahnya dia di Cipete. Karena aku belum punya rumah di Jakarta, waktu itu masih anak Bogor bolak-balik cerita Syahrini. Yang mengungkapkan jika Dhani Satriadi adalah salah satu teman pria yang benar-benar mendapat kepercayaan penuh dari almarhum sang ayah. Namun ketika menginap bukan berarti mereka tidur bersama dalam satu kamar.